What's up guys all fans, welcome back to the Time Out! Dan juga prestasinya sudah terbukti yaitu Coach Raiko Toroman Nah ini kalau gue reaksi pertamanya sangat terkejut Karena ini menurut gue adalah perekrutan kelas dunia Pelatih sudah terbukti banget dan juga udah punya pengalaman di basket sepanjangnya 30 tahun, 40 tahun kali gue rasa di dunia basket But Coach Raiko Toroman bagi yang gak tau dia sempat melatih atau menjadi asisten pelatih di tim Nasional Yugoslavia Dan juga membawa tim Iran untuk lolos ke Beijing Olympics tahun 2008 Yang terakhir juga kita kasih tau dia sebagai pelatih dari SmartGilas Dan dia sempat membawa SmartGilas masuk keempat besar di FIBA Asia 2011 Dan gue pun punya pengalaman pribadi sih dengan Coach Raiko dimana waktu itu gue jadi LOC Games 2011 Dan gue LO timnya SmartGilas Saat itu dia galak banget sih gue diomelin, main dia gak tau loh kromanya dimana gue dibentak-bentak Jadi memang karakternya dia seperti pelatih-pelatih Eropa lainnya kali ya Sangat disiplin dan juga sangat keras Jadi pemain-pemain tim Nasional yang ingin bermain di Timnas nanti harus siap mentalin ya Agar bisa maju nanti Tapi proyek perutahan ini menurut gue proyek perutahan yang tepat Walaupun memang sangat mengejutkan karena gue bilang Kenapa gue bilang mengejutkan? Karena kita tau sebelum ada berita ini kita kira adalah Coach Brian Rossum dari Bettenciales Indonesia Akan melatih tim Nasional Indonesia tahun 2023 Tapi ternyata katanya ada rekomendasi dari FIBA Kalau lebih baik kayaknya mengambilnya Coach Raiko Toroman Karena memang sudah berpengalaman dan sudah terbukti sentuhan yang dia itu bisa membantu sebuah tim Menaikan level kesuksesan mereka di basket manapun gitu Jadi Coach Raiko Toroman menurut gue sih pemilihan yang cukup tepat untuk Indonesia Dan gue yakin kalau memang Coach Raiko Toroman tapi katanya sih tinggal administrasi aja sih Jadi udah hampir pasti dia akan jadi pelatih tim Nasional Indonesia tahun 2023 Gue yakin Indonesia bakal kita bisa maju sih Asalkan pemainnya mau mendengarkan dan juga mau dilatih oleh Coach Raiko Toroman So I think it's a perfect-perfect signing untuk tim Nasional Indonesia But yang pasti kita masih butuh pemain naturalisasi sih menurut gue Kalau memang kita mau ngomongin tentang mau bersaing Kemarin gue baca artikel itu semua ngomongin Mereka mau Indonesia bersaing di kelas dunia gitu Tapi sangat sulit sih menurut gue Kalau memang pemain naturalisasinya tidak bisa membantu nantinya untuk Indonesia Terus bisa bersaing di Asia dulu lah menurut gue Jadi harus pemain naturalisasi yang mahal menurut gue sih Yang mungkin udah punya pengalaman bermain di NBA lah kalau bisa Karena kita tahu pemain Indonesia itu pasti butuh lah bantuan dari pemain-pemain big man Untuk rebound, untuk defense gitu untuk bisa bersaing di kelas dunia Tapi memang gue agak kaget mereka ngomonginnya kelas dunia Terus tapi menurut gue untuk FIBA 2023 Perjalanannya kan masih panjang cukup sulit Tapi kita tahu di FIBA Asia Cup Kita satu grup dengan Filipin, Korea, dan juga dengan Thailand gitu Jadi perjalanannya masih panjang Dan kalau gue feeling gue Indonesia, gue nggak tahu sih sekarang ada wildcard atau mba ya Masa tahu gue tuh tahun 2014 Filipin itu masuk ke FIBA World Cup itu lewat wildcard gitu Kalau gue rasa ntar tahun 2023 Kemungkinan Indonesia juga bisa-bisa pakai slotnya wildcard itu untuk bermain di FIBA World Cup 2023 Bahwa gue jujur, gue lebih baik pengen lihat Indonesia tuh lebih prepare untuk mempersiapkan akomodasi dan juga lapangan Agar tim-tim Eropa atau Amerika yang datang nanti Kita nggak tahu sih Amerika, mungkin Amerika Selatan karena yang datangnya Untuk tanding World Cup 2023 gue tuh lebih pengen tuh kita persiapkan Apa ya, kayak event ini lebih baik lagi agar kita harus jadi host yang baik dan semua tim nyaman saat bertanding di sini sih Gue pengennya sebenarnya konsentrasi itu Tapi sepertinya Perbasi masih punya goal untuk tim Nas bermain di World Cup 2023 Sehingga, kalau gue jujur sih, ada goal level dunia kayaknya masih berat di Indonesia Kalau gue sih lebih pengen sebenarnya fokus di lokal dan juga Asia Tenggara dulu Kalau memang Indonesia bisa dapat emas di SEA Games nanti tahun 2019 Itu akan menjadi hal yang penting banget dan juga jadi batu lompatan Mungkin nanti bisa bersaing di kelas Asia gitu Tapi gue jujur, gue pengen Perbasi tuh sedikit memikirkan liga lokal kita Karena kita tahu juga ideal, jujur ideal juga harus konsentrasi juga Karena kita tahu, liga ideal ini masih banyak kekurangan ya Dan masih mungkin perlu banyak perbaikan lagi di musim yang mendatang Jadi gue harapkan mereka tidak hilang fokus juga di situ Serta yang pasti juga, aduh, masalah apa ya Kalau kita ngomongin dunia tuh kasihan pemain-pemainnya juga gitu Pemain-pemain di sini masih butuh perhatian Dan mungkin bisa dinaikkan lagi paychecknya Agar mereka juga semakin semangat latihan dan bisa Mungkin bisa lebih improve lagi kalau memang paychecknya bisa dinaikin sih Kalau gue sih lebih concernnya ke lokal dulu sih Daripada langsung ngomongin dunia Karena kita kalau ngomongin dunia masih jauh ya Asia aja menurut gue juga masih cukup jauh Tapi ya gue tetap seneng dengan rekrutannya Coach Raiko Toroman Menurut gue Coach Raiko Toroman ini Sangat bisa membantu basket Indonesia untuk maju lagi sih ke depannya So hopefully ini akan jadi program jangka panjang dari Perbasi Agar basket Indonesia bisa konsisten terus improve Karena kalau basket Indonesia bisa improve kita semua juga seneng sih So guys, itu aja video gue Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys in the next video, peace Peace I'll see you guys in the next video, peace I'll see you guys in the next video, peace